Baik, kali ini saya sedang bongkar motor Mio Sporty Kali ini saya sedang melakukan pergantian untuk bearing mounting Letaknya di sini, di area bagian antara penghubung crankcase dengan sasis Untuk gejalanya ini biasanya, ini kan ada bearing ya, di sebelah sini satu, sebelah sini satu Ini untuk gejalanya, biasanya motor terasa seperti kalau sedang berada di jalan yang tidak rata Itu biasanya terasa banyak seperti kempes atau enggak Ketika melakukan perjalanan, ketika banyak belokan, di tikungan itu terasa goyang Dan motor seperti kehilangan kendali atau enggak motor seperti oleng Jadi, biasanya yang diperbaiki itu sebelah sini Ini adalah bagian bearing mountingnya Sebelah sini Nah, ini adalah bearing mountingnya Yang sebelah sini, di dalam ada karet perdam, kalau untuk Mio Ini, karet perdam ini fungsinya ketika sobleker itu naik turun Jadi, getaran dari crankcase ini dari mesin Itu diminimalisir oleh karet damper ini Jadi, kalau karetnya yang sudah keras, biasanya timbul getaran sampai ke setang motor, sampai ke depan Jadi, seperti itu Jadi, ini biasanya harus diganti per, mungkin dua tahun ke atas ini harus diganti Untuk bearingnya ini, ini kalau saya cek Ini sudah terjadi oblak di area sini Ini sudah harus diganti Terutama ini yang sebelah kanan Ini sebelah sini, sebelah kanan itu sudah rusak Kalau sebelah sini masih bisa dipakai Cuma sekalian ganti saja dengan yang baru Ini bearingnya, bearing yang baru Ini satunya kalau yang ori, biasanya sampai sekitar Rp70.000.000 Tapi, kebetulan saya beli yang Yang KW 1 Itu seharga satunya itu Kalau Rp100.000.000, dapat dua lah Kalau yang ini Terus, karetnya Nah, ini Kebetulan tadi saya beli Karetnya kalau ini murah Ini harganya cuma Rp7.000.000 Oh, Rp7.500.000 Tadi kebetulan saya beli yang ori Ini beli dua jadi Rp15.000.000 Untuk pembongkarannya ini Pertama-tama Itu dilepas semua mesin Seperti ini Dilepas dari motor Dari bodi semua Yang pertama itu Dibuka bagian Joknya Terus di bagian Depan, baut-baut semua Terus bagian Sobleker Terus Jangan lupa Remnya Yang kabel remnya Dibuka juga Terus Selang-selang yang menuju Karburatornya juga dibuka Semuanya Jadi mesin bisa langsung Dicopot Ini untuk Pembongkarannya Sebagian sini Nah, bagian sini Ini pakai kunci 14 dan 17 Ini tadi sudah saya longgarin Tinggal buka saja Seperti ini Ini kalau untuk pengendara ini Lumayan kalau terjadi Dibiarin Dibiarin terus Dalam waktu lama Ini bisa Timbul asnya yang patah Justru Mana ya Sebentar Nah, ini dia Asnya Ini sudah kotor banget Ini tadinya di sini Jadi bagian ini Oblak Terutama bagian sini Nah, bagian sini Nah, di sini Ini kan sudah terjadi Longgar Ini pertanda Beringnya harus diganti Ini pelor-pelornya Sudah rusak semua Sekarang saya mau Bong